Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Hari ini, seorang aktivis hak asasi manusia Munir lahir. Selanjutnya sudah kami rangkum dalam Today's History. 8 Desember 1965, Munir Said Talib lahir di Malang, Jawa Timur. Saat menjadi mahasiswa, lulusan jurusan hukum Universitas Brawijaya Malang dikenal bergabung dan memimpin sejumlah organisasi. Tahun 1996, Munir menggirikan komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan atau kontras. Ia juga mendirikan lembaga pemantau hak asasi manusia Indonesia imparsial. Atas upaya dan jasanya di bidang hak asasi manusia, Munir mendapatkan penghargaan tingkat nasional maupun internasional termasuk penghargaan dari UNESCO di tahun 2000. 7 September 2004, Munir meninggal dunia di pesawat terbang menuju Belanda karena diracun. Seorang aktivis penegak hak asasi manusia yang ternyata juga pemerhati dalam buruh. Karena pada saat itu, di tahun sebelum meninggalnya, tahun 2002, dia juga termasuk yang menggagas adanya Migrant Care untuk mengkritisi pemerintah pada saat waktu itu. Ada eksodus itu loh, yang dinunukan, Kalimantan itu loh, Mar. Yang menjadi problem, persoalan hak asasi manusia ini seperti persoalan yang dianaktirikan. Coba dia perhatiin, persoalan hak asasi manusia itu banyak sekali di Indonesia. Maksudnya setiap periode itu pasti ada. Tapi sampai sekarang, kalau kita perhatikan apakah sudah ada solusinya? Tidak. Tapi kemarin juga kan memang polikarpus yang memang terdakwa, yang memang sudah menjalani pidana selama beberapa tahun, kemudian diberikan pembebasan bersyarat. Nah, itu kan menjadi suatu polemik tersendiri yang mana kasusnya aja belum selesai. Bahkan beberapa orang, beberapa pengamat sangat mengkritisi, apalagi Pak Joko Widodo sempat mengatakan kalau akan membereskan kasus ini. Betul, dan dia juga sempat mengatakan kepada saya ketika diwawancara di satu Indonesia, bahwa seluruh setidaknya persoalan hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia ini akan diselesaikan. Nah, itu kan juga sempat menuai kontroversi ketika ini sebelum menjadi presiden. Masuknya Hendro Priono ke dalam timnya Joko Widodo saat itu. Ya itu dia. Hak asasi manusia sampai sekarang belum ada solusinya sama sekali setiap kasusnya. Tidaknya hari meninggalnya Munir di tanggal 7 September itu, sampai saat ini akhirnya diperingati sebagai hari penegak HAM yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk menjadi pengingat. Melawan lupa. Iya, melawan lupa. Betul sekali. Jadi ingetin juga ada solusinya ya, Drian? Iya, jangan begitu terus ya. Move on, dong. Tapi kita kan juga berusaha mengingatkan gitu kan untuk memperingati kalau hari kelahiran dari Munir ya kan? Benar, benar sekali. Dan. Dan.